Intro Memasuki hari kedua masa tenang pemilu 2024 Sejumlah alat peraga kampanye atau APK di kota Jaipura Masih banyak terpasang di sepanjang jalan Mulai dari kota Jaipura hingga batas kota Wayena Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kota Jaipura Mengaku sudah menghimbau peserta pemilu Untuk melepaskan APK secara mandiri sebelum masa tenang Namun banyak peserta pemilu yang belum melepas APK Hingga hari kedua masa tenang Pada tanggal 13 Bawaslu Kota Jaipura akan melakukan pembersihan Membantu peserta pemilu untuk menurunkan alat peraganya Seperti itu saya kira yang nanti dilakukan Pemilu untuk menurunkan alat 13 Kita akan berkoordinasi dengan Satur PP Kota Jaipura dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Selanjutnya, Bawaslu Kota Jaipura Akan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jaipura Untuk menangani pengelolaan sampah APK Selamat menikmati! Selamat menikmati!